Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita mengucapkan kalimat utahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat yang telah dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah tentunya dengan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua samaah majlis Taman Surga Yang telah mendukung siar Islam kami Terima kasih kepada yang sudah share video-video kami Yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Dan juga yang telah menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga diampuni semua dosanya Dilancarkan rizkinya Dikabulkan semua doanya Kemudian diterima semua amal ibadah baiknya Mudah-mudahan dilancarkan rizkinya Dilunasi hutangnya Disukseskan ikhtiarnya Dan yang sedang sakit Semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan Dan mudah-mudahan yang sedang mendapatkan ujian Diberikan ketabahan Keikhlasan dan juga kesabaran Semoga kita senantiasa ditingkatkan amal ibadahnya Tauhidnya Imannya Dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak terasa Alhamdulillah Kita telah sampai pada hari yang ke-16 Dari gerakan ayu baca sholawat Jibril Minimal seribu kali setiap hari Selama 30 hari Dan tema kita hari ini adalah 70 ribu malaikat akan mendoakanmu Mendoakan siapa? Tentu saja mendoakan orang-orang yang senantiasa Bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bersabda Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dan para malaikatnya bersolawat kepadanya 20 kali Dan dia tidak mati Sampai diberi kabar berita dari surga Kemudian ada khatis lain Yang disumberkan riwayatnya dari Sohabat Abdullah bin Amr bin Al-Asra Beliau mengatakan Siapa saja yang membaca sholawat Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Satu kali Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dan malaikatnya bersolawat 70 kali kepadanya Dalam hal ini silakan seseorang Memilih sedikit atau banyak Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanat Hasan Mawkuf Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Di dalam hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani Dalam kitabnya juga diriwayatkan Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bersabda Jibril alaihi salam datang kepadaku dan berkata Hai utusan Allah Tiada seorang pun membaca sholawat kepadamu Kecuali 70 ribu malaikat bersolawat kepadanya Sahabat yang dimuliakan Allah Yang ingin mendapatkan sholawatnya malaikat Sebanyak berapa 70 ribu malaikat bersolawat kepada kita Maka hendaknya kita senantiasa bersolawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Disebutkan pula di dalam riwayat hadis yang lain Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam bersabda Siapa saja yang membaca sholawat kepadaku Maka para malaikat bersolawat kepadanya Siapa saja yang malaikat bersolawat kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya Maka tak ada sesuatu di langit maupun di bumi Kecuali bersolawat kepadanya Sahabat yang dimuliakan Allah Mari silakan Yang sudah mengikuti gerakan ayam membaca sholawat Jibril Sebanyak minimal 1000 kali setiap hari selama 30 hari Silakan langsung menuju kolom komentar Tuliskan jumlah sholawat yang sudah Anda baca sampai saat ini Kemudian tuliskan juga pengalaman Anda dalam mengamalkan sholawat Semoga kisah Anda bisa menjadi motivasi, inspirasi dan juga spirit Bagi sahabat taman surga yang lain untuk senantiasa bersolawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang hari ini baru saja bertemu dengan video kami Dan ingin mengikuti gerakan ayam membaca sholawat Jibril Maka silakan langsung mulai hari ini Bacaan sholawat Jibril adalah sholawat yang berbunyi seperti ini Atau bisa juga dibaca dengan cara seperti ini Nah silakan Anda bisa membaca dengan cara yang pertama Atau menggunakan cara yang kedua Bacalah sholawat Jibril ini sebanyak minimal 1000 kali setiap hari Dan nanti silakan setiap hari carilah video kami Tentang absen baca sholawat Jibril dan absenlah jumlah bacaan sholawat yang telah Anda baca pada video tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridui kita dalam bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Oh iya tambahan informasi Membaca sholawat bisa dilakukan dalam keadaan yang terbaik Seperti setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah Duduk menghadap kiblar dalam kondisi suci Tetapi kalau misalnya Anda bersolawat sambil beraktifitas juga boleh Sambil memasak sholawatan boleh Sambil Anda naik kendaraan sambil sholawat Jibril boleh Nah sahabat yang dirahmati Allah Kemudian wanita-wanita yang sedang haid juga dipergulikan membaca sholawat Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilapan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh